Halo Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di ARK mobile ya jadi kali ini aku bakalan nunjukin Dino apa aja yang penghasil jepet ya atau aku mau farming part juga ya soalnya mau upgrade armor di fur armor ya kalau bisa ya jadi absendan ya asendan fur armor ya yuk langsung saja nggak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa Nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru yuk let's go nanti aku bakal tunjukin kegunaannya fur armor itu buat apa ya dan Dino apa aja yang penghasil pet ya yuk let's go aja ya aku bakalan tunjukin Dino-Dino yang penghasil pet yuk kita pakai Argentavis kita langsung ke Redwood aja yuk let's go kita farming di sana ya farming felt ya farming felt ya yuk let's go nah ini kita udah di Redwood kita cari Dino yang penghasil pet ya nanti aku bakalan satu persatu aku bakal tunjukin Dino apa aja yang menghasilkan felt buat kalian yang belum tahu ya atau yang pemula aku bakal tunjukin Dino yang penghasil felt kita cari-cari disini di Redwood jadi kalian kan nggak bisa di salju ya jadi kita cari di Redwood juga banyak kok Dino yang menghasilkan felt nah ini salah satunya nah ini ya Megaloceros ya female atau male sama aja ini Dino menghasilkan felt juga kita taruh atas ini kita kill bentar disitu ada Karno kita ke atas nah kita sini kita langsung kill aja nah cara menghasilkan felt ini kita ke pakai itu ya Axe ya Nah itu ya metal Axe kita kita farming aja nah itu dapat felt 18 yuk next kita cari Dino lagi ya Nah ini kita udah ketemu ya Dino yang penghasil felt itu derbir ya yang kedua derbir kita kill aja langsung soalnya terlalu rame disini ada paracerium ada paracerium ada karno anjir lah nah itu udah mati nah itu dapat felt 24 help yuk let's go aja kita cari Dino lagi yang menghasilkan felt lagi ya yuk kita cari aja kita bakalan keliling lagi Dino apa aja yang menghasilkan felt yuk let's go lah ya nah ini Dino yang menghasilkan felt juga ya Procoptodon ini juga menghasilkan felt kita ke atas dulu kita nanti kill ke atas soalnya disini terlalu riskan ya takutnya diserang sama Dino lain kalau udah mati ya jadi kita bakalan ke atas aja kita ke atas nah ini kita kesini kalau di PC ini gunung berapi ya beda kalau di mobil anjir malah gunung metal ini ya melarikan diri anjir bentar bentar kita ambil lagi astaga kita ambil nah ini udah dapet langsung saja kita kill nah udah mati langsung saja kita farming pakai metal axe kita nah itu dapet 13 10 sama 17 yuk next ke Dino lain ya Nah ini kita udah disini juga ini Dino lain yang menghasilkan felt nah ini ya Nah ini ya Giant Beaver kita nanti cari Giant Beaver nya dimana kayaknya di dalam air itu dia itu sama Sarko anjir lah yuk kita serang soalnya dia udah di pinggir kita serang aja nah ini Dino yang menghasilkan felt juga ya buat kalian yang mau Farming farming felt ini Dino nya itu dapet felt 6 kalau kalian serang sama Argentavis atau lainnya mending pakai metal axe biar dapat banyak ya yuk ke next lagi kita cari Dino lagi yang menghasilkan felt nah ini kita udah disini ya ini mamut juga menghasilkan felt banyak banget kalau mamut ini kita serang aja dulu kita serang kalau kalian kalau kalian belum bisa disini kalian tinggal beli di di itu ya di shop ya ada yang bikin kalian nggak kedinginan di gunung es nah itu dapet felt uh banyak felt nya dapet ini juga penghasil terbanyak ini ini juga ini juga ini juga penghasil felt jadi kita kita farming aja kita kill dulu Dino nya kita langsung farming pakai metal axe biar dapat banyak ya keratin juga keratin juga dapet ini juga berfungsi nih item ini ya kita cari Dino lain yang penghasil felt lagi ya yuk let's go saja nah ini kita udah disini ini itu ada derwolf derwolf juga penghasil felt juga ya jadi tinggal kita serang aja kalau kalian belum bisa kesini tinggal beli di shop aja item yang nggak bikin kalian kedinginan ya atau nggak gitu kalau kalian nggak beli atau kalian belum bisa kesini ini tinggal kalian farming megaloceros atau Dino yang nggak ada di gunung es ya yang penghasilkan felt yang aku jelasin dari awal yuk let's go saja kita langsung ke best saja yuk let's go nah ini kita udah di best sebenernya sih ada lagi ya penghasil felt ya seperti ekus unicorn sama otter dan juga megatherium juga ya penghasil felt ya kalau yang di PC itu utiranus juga penghasil felt office juga penghasil felt juga banyak banget sebenernya ya kalau penghasil felt ya kalau di mobile cuman ini ini aja ya tapi nggak apa-apa yuk let's go aja kita langsung upgrade itu ya full armor ya kita upgrade nah ini full armornya kegunaan full armor itu itu sebenernya sih buat itu ya buat apa mencegah kedinginan kalian ya kalau kalian di gunung es jadi kita bakalan upgrade itu tapi aku udah dapet ya ascendant nya ya nah ini kita dapet ascendant nya tinggal kalian cari ya ascendant nya itu di lava cave ya nanti aku kasih link di deskripsi atau link di atas yuk langsung di deskripsi cara mudah masuk lava cave ya nanti aku bakal tunjukin ya kasih di deskripsi biar kalian mudah dan dapet itu full armor dengan cepat ya atau mudah banget ya nanti aku bakal tunjukin ya link di deskripsi cara dapetin ascendant full armor dengan mudah ya yuk langsung saja ya kita upgrade aja full armor ke ascendant kita crafting aja ya yuk let's go nah ini kita udah upgrade ya udah upgrade full armor ini full armor nya itu ascendant ya ascendant tapi kalau dipakai disini kalian bakal kebakar ya atau kepanasan ya itu ada tulisannya ya di belakangan atas overheating cool down fast ya kalau kalian nyebur kesini aja gak berubah sama sekali anjir tetep kepanasan soalnya ini kan bajunya buat ke itu ya gunung es ya tapi gak apa-apa yang penting aku udah upgrade nanti kalau mau ke gunung es kita pakai aja ini ya nah itu ya armor nya ya kita dapet yang ascendant bagus banget 2000 ke atas ya bagus banget lah caranya cepat buat dapetin nanti aku kasih di deskripsi ya cara mudah masuk lava cave jadi nanti kalian bisa dapet ascendant full armor armor nya gede banget ya ya itu tadi ya caranya buat dapetin felt juga terus upgrade full armor dengan ascendant nah ini ya tampilannya ya tampilannya seperti ini jadi aku udah tunjukin cara farming pad juga dan upgrade ini ya cukup sampai sini dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris disini terima kasih semua wassalam hmm 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 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 6 6 6 7 9 5 3 3 7 9